Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan melisan imkukawli amma ba'du Seduluh beriman dimanapun berada Apa kabar semuanya Mudah-mudahan semua pada sehat Semua dalam keadaan senang dan bahagia Dan segala urusannya Tentunya dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kali ini Saya bisa berkunjung kembali Ke Istana yang penuh dengan keberkahan Dan kali ini pun Kita masih tetap Ditemani oleh guru kita Tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Ustaz Dano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mohon maaf ini baru kesini lagi setelah Kurang lebih berapa Hampir dua Hampir masuk tiga minggu Hampir tiga minggu ya Sempat ada yang ngomong Kemana aja gitu kan Saya bilang Sibuk Terima kasih Guru Nda Sudah bersama-sama kita Dan juga di sebelah kanan saya Ada abang kita Pak Tung Assalamualaikum Pak Tung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setiap saya kesini selalu ada perbedaan Hari ini picinya beda Oh iya iya Bener 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 Ini aku gambar-gambarin ya Ustaz Tahu Ustaz mau kesini Ustaz Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz sehat? Alhamdulillah Makanya bisa kesini hari ini Amin Terima kasih Kemudian ada Bang Zai Assalamualaikum Bang Zai Waalaikumsalam Ustaz Taseb Alhamdulillah Makin bercahaya aja ya Amin Amin Oke sehat juga Bang Zai ya? Alhamdulillah Bismillah ya Oke pemirsa semuanya Alhamdulillah Kami sekarang kita Apa? Kita ngobrol-ngobrol lagi Yang insya Allah Obrolannya bukan hanya Sekedar obrolan biasa Tapi ada makna Ada kebaikan Yang apabila mungkin Nanti dilakukan oleh Siapapun para pendengar Ini akan Menjadikan pahala Juga bisa akan Menghilangkan dosa Juga bisa akan Menyehatkan Diri kita Lahir dan batin Nah Sedulur beriman semuanya Kita kan sering Mengatakan bahwa Atau sering mendengar Kamu kalau ingin banyak rezeki Banyak itu saja istighfar Atau juga mungkin Kalau pernah mendengar Ada penceramah yang mengatakan Kalau ingin banyak rezeki Ya Itu banyak yang aja Minta ampun istighfar Nah tapi Pada kenyataannya Ada diantara kita Mungkin juga sudah istighfar Bahkan Udah ribuan Tapi kok gitu-gitu saja Berarti ada masalah sepertinya Apakah istighfarnya yang salah Atau caranya yang salah Atau waktunya yang salah Kita tidak tahu Hari ini Kita akan coba tanyakan Kepada guru kita Ustadz Danuk Mudah-mudahan kita dapat pencerahan Dan apa yang disampaikan Nanti Bisa kita kerjakan Itu yang paling penting Oke Gurunda Itu adalah Klu di awal Bahwa Banyak orang beristighfar Atau juga mendapatkan informasi Kalau istighfar itu akan begini-begini-begini Tapi pada kenyataannya masih Nol Ini kira-kira Kenapa penyebabnya Terima kasih Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Alhamdulillah Jadi Sebenarnya Memang Istighfar itu Akan berhubungan Dengan apapun Sebenarnya Kejadian di dunia ini Untuk kedepannya kita Istighfar itu berhubungan Ya Di luar ihtiar ya Istighfar itu berhubungan Salah satunya Bagaimana Kok Tadi Kalau ada seorang Pendakwah Cerita Kalau mau Kaya Istighfar saja Yang banyak Iya banyak Sukses Istighfar Sakit Istighfar Iya sih Itu berhubungan Tapi tidak secara langsung Jadi Maksudnya Sebenarnya Sudah Baik Tetapi Tidak bisa juga Seperti itu Umpamanya Istighfar itu Sendiri adalah Alat Untuk Menjadikan Dosa-dosa kita Itu kan Diampuni Sebenarnya Astagfirullahaladzim Itu Alat Agar Dosa-dosa kita Kesalahan-kesalahan kita Diampuni Oleh Allah Ta'ala Tetapi Istighfar yang Bagaimana Sehingga Itu sampai Pada Allah Ta'ala Intinya Itu kan Sampai dulu Betul Ya Nah Dalam Menggapai Sampainya Istighfar Ini Kepada Allah Ta'ala Memang Tidak Segampang Kalau orang Bercerita Walaupun Sebenarnya Tidak sulit-sulit Juga sih Sebenarnya Cuma Kita harus Meluruskan Niatnya Jadi Jadi pada Jadi pada saat Apa 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 Namanya Ghibah Ghibah Mamanya Yang ringan-ringan Di dekat kita Ghibah Kemudian Yang ketiga Itu Dolem Dengan Keluarganya Dengan istrinya Aja deh Istri aja Fokus ya Satu Mencuri Yang kedua Ghibah Yang ketiga Dolem dengan istri Atau suami juga Atau suami Nah Dalam kita Beristighfar Padahal kita Menginginkan Dari kita yang Salah tiga ini Ini pura-pura aja ya Kemudian kita Minta rezeki kita Ditambah Karena sering denger Kalau ada ustaz Top itu Bercerita Kalau ingin sukses Istighfar Jadi dia Punya niat Istighfarnya Untuk sukses Nah Korelasi istighfar Untuk sukses ini Memang tidak ada Dalil yang kuat Berarti cross ya Iya Berarti sementara ini Bukan cross dulu Ustaz Sebenarnya Ini Kalau langsung Dijawab Boleh enggak Kalau saya jawab Enggak boleh Karena istighfar Minta sukses itu Enggak boleh Jadi yang Yang harus kita Perbaiki adalah Istighfar itu Untuk Meleburkan Atau dosa-dosa kita Yang tiga tadi Diampuni Mencuri Ghibah Zolim dengan pasangan Itu dulu Kita lakukan Jadi Pada saat kita itu Ingat bahwa Mohon ampun itu Harus pada tujuannya Dan bersegeralah Kamu ke dalam Ampunan Allah Tuhan Bersegera itu Berarti nama Bersegera itu Bukan disegerakan Aja Tetapi setelah Tahu kesalahannya Segeralah Mohon ampun Karena Orang yang Beristighfar ini Dianggap oleh Allah Ta'ala Juga orang Takwa sebenarnya Paham Dia salahnya Nah Mohon ampun lah Pada tiga titik ini Ya Allah Jika saya sering Mencuri Ampuni Dosa-dosa Mencuriku Ya Allah Jelas Tapi mencuri ini Gimana nih Apakah ini bisa Dihilangkan langsung Padahal ada Benda yang dua Dulu dia ambil Dari mencuri ini Berarti dia harus Mengembalikan Kan begitu Betul Cara mengembalikannya Gimana Nah Dia harus janji Kepada Allah Ta'ala Ya Allah Saat ini memang Saya belum punya uang Untuk mengembalikan Benda yang saya curi Jelas ya Itu harus ada Runutan Seperti itu Karena Sama seperti Ustaz punya Mobil Saya ambil Mobilnya Kemudian Mobil saya Jual Saya pakai Uangnya Saya hanya Coba bilang Ustaz maafin ya Mobilnya saya curi Loh kan gitu Lah Ustaz sendiri pun Sebenarnya Butuh mobil itu Kan gak Bisa memaafkan Tetapi kan Lah barangnya Kemana Kalau barang itu Sudah saya makan Berarti kan Menjadi sesuatu Yang haram Di dalam tubuh saya Atau istri Dan anak saya Ini harus Dikembalikan Ustaz Paham ya Nah cara Mengembalikan ini Jelas Dia harus berjanji Pada Allah Ta'ala Berjanji dulu ya Berjanji dulu Pada Allah Jika saya punya Ya Allah Saya akan kembalikan Nah seberapa punya Wallahualam nanti Kibah Sama Kemudian Dolim Sama Mohon ampun Nah Istighfar inilah Yang kita pergunakan Untuk di dosa-dosa kita Sebentar Ustaz Saya potong dulu Tadi kan Kalau barang Yang bentuknya Adalah dicuri Nah itu kan Harus dikembalikan Nah sekarang kan Ghibah itu Membicarakan Aib orang Apakah juga harus Minta maaf Yang digibahin juga Insya Allah Harusnya seperti itu Oke Harusnya seperti itu Karena itu juga Dilihat oleh Allah Ta'ala Persoalan nanti Ghibahnya dia Kemudian diteruskan Menjadi ghibah itu Menjadi dosa berjamaah Itu urusan dia Karena dia udah ghibah Masya Allah Bagaimana dia itu Nanti akan memohon ampun Itu urusan dia Sama Allah Ta'ala Kalau Allah Maha pengampun Bukan berarti Terus ghibahnya Berpuluhan tahun Kemudian Sekali dia mohon ampun Bukan seperti itu Ini orang muslim Memang betul Islam itu mudah Tapi jangan dimudah-mudahkan Jangan disepelekan Jangan disepelekan Gitu loh ceritanya Jadi Harus dia meminta maaf Kepada yang dia Fitnah Mamanya Dia ghibahin Mamanya Dan sebagainya Dan sehingga Ini akan menjadi Allah itu melihat Oh dia serius berubah Bisa aja memang Dia akhirnya minta maaf Kemudian klarifikasi Di Youtube Kalau dia Anu Youtube Itu klarifikasi Meminta maaf sama Dia sudah mencoba Berikhtiar Untuk seperti itu Allah melihat dia Sungguh-sungguh Nah bisa aja Dengan kesungguhan itu Dengan hati yang tulus Allah malah mengampuni Beneran Dalam waktu yang Mamanya dia ghibah itu 20 tahun Mamanya Itu bisa aja 2 tahun Langsung bisa diampuni Karena kegigihnya dia Untuk mohon Mohon ampun Dan minta maaf Kepada orang yang digibahi Nah kalau minta maafnya Pada saat lembaran Itu bisa jadi Nggak bisa Karena Karena itu kan Nggak pernah fokus Oh iya Kita amati Pernahkah kita Saya anggap tetap saya Kita dalam lebaran Minta maaf itu Fokus Minta maaf beneran Bukan terfokus kepada Satu masalah ya Indah Pasti itu hanya Lisanya aja Meminta maaf Seperti itu Formalitas Formalitas lah Seperti itu Ini kemudian Dolimi pasangan Dolimi pasangan juga sama Nah Dalam Memohon Ampun kepada Allah Dan meminta maaf Ini juga ada Proses Dia tidak boleh Melakukan itu lagi Nah itu yang dinamakan Taubatan Nasuhah Oke Nah Setelah itu Nanti sampai Kapanpun kita Itu mohon ampun Biarlah Allah yang Menghitung Kita sudah lunas Habis dosa kita Atau belum Kan kita tidak tahu Tapi banyaklah Mohon ampun Terus menerus Nah Dengan kesungguhan Yang seperti ini Suatu ketika Memangnya tiga titik Ini umpama Allah itu nanti Memberikan petunjuk Untuk mendapatkan Pekerjaan Di luar Dia mencuri Walaupun di luar Dia mencuri Maksudnya dulu Awalnya Dia mencuri Dia memberikan Petunjuk Allah itu Untuk mendapatkan Pekerjaan Apa Maksudnya Jadi Asisten rumah tangga Maksudnya Atau jadi Yang ngurusin burung Maksudnya Jadi karyawan Maksudnya Dia mencoba Seperti itu Dan pada saat Dia mencuri Dia ingat Dia gajian Maksudnya Maksudnya Dia lupa Orang yang dicuri Itu lupa Maksudnya Rumahnya Saking banyaknya Dia Dengan niat Karena Allah Ta'ala Untuk mengembalikan Uangnya Gajian Dia itu Gajinya itu Tiga juta Dia sisihkan Dua ratus Lima puluh ribu Untuk Di tempat Yatim Biatu Dan dia niat Ya Allah Ini Harta Yang dulu Saya curi Tapi saya lupa Mengembalikan Oke Itu jadi kifarat Kifaratnya Akhirnya Si orang ini Memberikan Diatim piatu Mengurangi Harta haram Yang di tubuhnya Harta ini Dikeluarkan Dari yang dulu Ya dia curi Orang itu Mendapat pahala Dari harta Baik Nah Inilah yang Akhirnya Menjadi Orang itu Akan dilihat Oleh Allah Ta'ala Bahwa dia Sungguh-sungguh Dia gak main-main Sehingga Di titik itulah Ketulusan Dia melakukan Mohon ampun Kepada Allah Melakukan Apa namanya Ihtiar yang Berhubungan Memperbaiki Yang tidak baik Itu Akhirnya Ini menjadi Petunjuk Bagi dia Dari Allah Ta'ala Untuk mendapatkan Pekerjaan Insya Allah Dari sinilah Sebenarnya Istighfannya ini Yang berdampak Memang Tidak secara Langsung Dengan Mendapatkan Riski Nah sekarang gini Kalau misalnya Dia mencurinya Skala besar Ya Korupsi Mungkin itu Nah itu gimana Apakah dia Bisa selesai Saja dengan Katakanlah Membangun masjid Anak yatim piatu Padahal kan itu Sudah jelas Skala besar Bukan artinya Kepada satu orang Saja Mungkin kepada Rakyat Itu gimana Jadi sebenarnya Yang ini Kalau ustaz Seperti ini Pertanyaan ini Bukan untuk yang Korupsi Kayaknya Oke Karena pertanyaan ini Kalau ada yang korupsi Mendengar Cerita kita Nggak mau Ngembalikan Biasanya Karena sudah Enak Dia sudah Enak Jadi saya yakin Nggak mau Ngembalikan Yakin Malah nyari lagi Malah nyari lagi Tapi dianggap ada Adalah yang Dapat hidayah Sehingga dia Ingin lurus Karena akhirnya Dia tahu bahwa Hidup di dunia ini Hanya permainan Hidup yang Kekal itu kan Di akhirat Persoalan kekal itu Mikirnya orang muslim Rata-rata surga Kekal itu Ya surga Ya bisa neraka Sebenarnya Betul Kan gitu ya Kekal kok mikirnya surga Ya kalau bener Kalau salah Mulu kan Ya nggak bisa Nah kalau orangnya Itu korupsi Seperti yang kemarin itu Dari satu sisi Siapa itu namanya Yaitu Rafael Alun itu Yang diubruk-ubruk Ya saya nggak tahu itu ya Nah itu dia nggak akan tahu Yang seperti itu Nah orangnya seperti itu Relatif mau menyembunyikan Uangnya Dengan tanah Dengan ini Banyak direksi Redireksi Dari Memanya Proyek yang sering Menangani proyek-proyek Negara mamanya Kan gitu Lu itu itu duitnya Banyak Tapi di Manilandri Nah Cuma memang Belum kepegang Sama KPK aja Kan gitu ya Nah caranya Menghilangkan Uang segitu Harus dihitung lagi Oke Dia harus menghitung Dia harus tahu Berapa miliar Dia ambil Gajinya Berapa Nah ini harus Di Dikonversi Setelahnya ya Dihitung ulang lagi Untuk mengetahui Nah uang yang seperti itu Berikan kepada Ya tempiatu Ke semua aja Biar tidak terlacak Boleh Karena itu niat Itu sudah nanti Tercatat oleh Malaikat Rokib Baik Yang akan diserahkan Pada Allah Ta'ala Sehingga pada saat Dia itu sudah niat Dia ingin Mengembalikan semua Termasuk harta Yang dimakan Termasuk mobil-mobil Mewahnya Itu kan gitu ya Ada yang mamanya Pakai meipeh mamanya Atau pakai Pemersi yang G-class mamanya Nah itu Mersi-mersi Yang harganya 7 miliar itu Nah itu dia paham Tapi saya tetap Di pikiran saya itu Kayaknya gak mau Ngembalikan deh mereka itu Sayang Sayang Karena sudah enak Ya Nah Di titik itulah Dia akan dilihat Oleh Allah Ta'ala Ini serius Kalau dia pengembalikan Mengembalikan semua Dihitung Kemudian gajinya berapa Dihitung Kemudian dia Konversi Sekian puluh tahun Dia makan Gaji itu buta Enggak karuan-karuan kan Dihitung dengan makan gajinya Beli rumah Beli ini Untuk kawin lagi Kan biasanya ada Untuk kawin lagi itu Banyak kayaknya 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 Untuk kawin lagi Untuk nikah Kawin dan nikah lagi Beda ya Beda ya Sehingga itu Kalau dia hitung-hitung Oh saya menggunakan gaji saya Sekian Berarti uang saya kembalikan Sekian Kemudian Kalau tanah Itu Bisa dibahkan Atau Dijadikan sesuatu Yang itu bukan sumbangan Itu Bukan bilang Ini sumbangan dari saya Tidak boleh Itu diharamkan Seperti itu Tetapi Ini saya berikan Tapi kalau dikembalikan Kepada negara Misalnya itu Boleh Cuma ya Bentar lagi Nanti surat dari KPK Datang Jagoan Iya Jagoan ya Orang itu yang di Indonesia Rata-rata nutup-nutupin Tapi ya Boleh aja sih Sebenarnya Ustadz ya Cuma karena Di negara itu Begini loh Nah ini yang tau ini Kayaknya tung Jadi kalau proyek Itu pagunya Itu umpamanya 200 miliar Ya Atau di Pemkot Dapat jatah Uang dari Negara Itu Sekitar 200 miliar Itu rata-rata Harus dihabiskan Gimana cara Menghabiskannya Ya terserah mereka Pimpinannya Terserah Pimpinnya Bagaimana menghabiskan Kadang-kadang Itu dihabiskan Dan masih Cari-cari yang lain Apalagi Kalau itu Proyek 200 miliar Mamanya Kemudian Itu sendiri Gimana caranya Dalam mengerjakan Ada efisiensi Dalam mengerjakan Tapi dari Mengerjakan efisiensi Ini tetap Diambil oleh orang-orang Beberapa orang Tertentu itu Diambil Menurut dia Diamankan Daripada Dia diamankan Orang-orang lain Dia aman Kemudian Dia masih Ngorek-ngorek Di proyek itu Nah Hampir semua Proyek Itu seperti itu Hampir semua Nah inilah Yang tidak bisa Dikembalikan Ke negara Nah karena Memang negara itu Punya undang-undang Uang itu Harus habis Sehingga Yang maka itu Ya gak perlu Dikembalikan Jadi kalau ada Orang korupsi Ngembalikan Itu namanya Uloh marani Gebuk Ular mencari Pemukul Iya Dia ingin dipukul Malah namanya Ya Makanya kalau tadi Saya bilang Oh itu bisa dari KPK yang nyiduk Dia Nah ini orang Gak berani Dan yang Mau memberikan itu Sudah sangat jarang Sekali Walaupun ada pun Sangat jarang Nah disinilah Dia harus memberikan Bukan sumbangan Karena kalau sumbangan Itu berarti dari dia Kalau memberikan itu Kan bukan hak dia Saya cuma Diamanai Untuk memberikan Uang ini Sekian Kemudian dia jalan Ngasih uang Ke yatim piatu Yang benar-benar yatim piatulah Insya Allah Itu pemberian Jadi bukan sumbangan Kalau sumbangan Diharamkan Dilarang Sudah Jadi diberikan Baru Disitu Allah itu Tersenyum Kamu selamat Besok di akhirat Insya Allah Seperti itu Aduh Ternyata begitu saja Kayak mudah sih Tapi untuk Kayaknya Mikir dua kali Eh Pak Tung Ada pertanyaan gak Tentang istighfar Yang Akan mendatangkan Rinsky Dan kebaikan Gimana Kalau tadi Penjelasannya Guru kita Pak Ustad Danu Kan Tidak langsung Mendatangkan Rizki Maksudnya lagi Mikir-mikir juga Bingung nih Tapi gini Pak Ustad Kalau Orang lagi Sakit Kemudian Dia istighfar Tapi dia tidak tahu Penyebab sakitnya Itu bisa Bisa Pak Ustad Bagaimana Pak Ustad Ya itu Bukan bisanya Agak sulit sembuh Agak sulit sembuh Agak sulit sembuh Karena dia tidak tahu Dosanya di mana Karena dia merasa Tidak punya dosa Jadi orang itu Rata-rata Seperti itu Kecuali orang yang Mau belajar Baik Oh sakit itu Dari perilaku kita Kalau orang sakit itu Hanya menggurkan dosa Itu sudah beda Cara berpikir Ya Beda cara berpikir Begini Yang sakit itu Dari perilaku kita Dia akan tobat Di titik mana Umpamanya dia sariawan Sariawan itu sobek Sobek itu berarti Kata-katanya itu Menyayat hati Menyayat itu maksudnya Kasar lah Di hati Di telinga Tidak enak Yang mendengarkan Yang mendengarkan Sebenarnya Nah Itu sebenarnya Kalau paham Dia hanya cuma Tinggal mohon amat Ampun ya Allah Jika kalimat-kalimat Yang aku keluarkan Kepada orang lain Menyakiti hatinya Menyakiti orang itu Ampun ya aku Sebenarnya itu lemes kok Sariawan itu Langsung turun Langsung Dia yang ceku-ceku Dia langsung Langsung menghilang Itu hanya menit Enggak Insya Allah Saya sudah hafal Nah Dari titik itu Memang harus fokus Yang kita doakan Itu ya Yang dosa kita Kalau momenya Dosa sariawan itu Umpamanya itu Kalimatnya kasar Pedas Enggak enak Kaku Momenya ya Tapi kita Doanya itu Istifahnya Astagfirullahaladzim Ya Allah Ampuni dosa Jika saya mencuri Ya kan Enggak ketemang Dengan sini Enggak nyambung Enggak nyambung Sama seperti Kalau ustaz Itu mobilnya Pakai kunci Mobilnya Ustaz Yang dipakai Kunci mobil saya Enggak bisa nyala Seperti itu Sebenarnya Makanya Kita harus mengajarkan Orang itu Fokus Sesuai Sesuai Dengan Dosanya Dan kesalahannya Ini yang tahu Kalau momenya dosa Menggurkan Eh apa Sakit menggurkan dosa Saya ngerti Itu ada dalam hadis Tapi bukan sakit Yang dimaksud Dia sendiri yang ngomong Oke Karena kenapa Dia tidak pernah Ber Apa namanya Ber Berpraktek Bahwa sakit Ini dari mana Kalau bisa namanya Menggurkan dosa Tidak menganalisa Tidak menganalisa Dulu Semua sakit Kita kasih contoh Ada seorang Ulama Sakit Panas dingin Meriang Seminggu Sama orang Muslim Yang tidak pernah Sholat Seminggu Sama orang Kafir Yang Orang kafir Yang panas Dingin Seminggu Dosanya diampuni Yang mana nih ya Kan harus mikir Disitu Yang mana Diampuni Yang Ustadznya Atau Kiai Atau yang Orang yang Tidak pernah Sholat ini Atau yang Orang kafir Dosanya diampuni Seperti itu Nah Diampuni itu Sebenarnya Bukan sakit Yang menurut Mereka Itu Itu harus Diklasifikasi Sakit Yang mana Kalau sakitnya Gagal Ginjal Emang itu Perlakunya Banyak dosa Banyak salah Ayo Berubah Kalau kanker Tesin air Tik 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 di gelas Kalau gelas Itu ibaratnya Tempat Dosa Ngomong Kasar Itu di mulut Ini gelas Ini khususnya di mulut Ini kan Tik Tik Dia masuk Akhirnya Dosa ini kan Nambah 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 sampai Luper Sampai Apa nanggap Peres Sampai persis Di pinggir Di gelas Dia memang belum sakit Karena apa Makanya Orang yang ngomongannya kasar Belum tentu langsung Bisa Sariawan Itu harus belajar Disini Tidak asal ngomong Walaupun dia Seorang yang besar Kelihatan Ustadz yang besar Kalau gak tahu Jangan ngomong Nanti diajak debat Beneran masalah itu Gak ngerti Kan gitu ya Kalau saya Meneliti Dosa itu terus Makanya Orang yang ngomongan kasar Dia gak sariawan Orang yang gagal Ginjal Itu ya dosanya Netes terus Nah pada saat Allah itu memberikan Sakit Itu ibaratnya Airnya itu Tumpah Nah itu sakit Dari gelas tersebut Dari gelas tersebut Istilahnya Dia sudah masuk Nisop Kalau harta Masuk nisop Dia harus dikeluarkan Seperti itu Nah pada saat Orang itu Mohon ampun Mohon ampun Di titik tepat Disitu Memang Dosa disini Yang di gelas itu Diambil oleh Allah Ta'ala Cabut Cabutin Sehingga yang Tumpah ini Hilang Makanya sakitnya Sembuh Atas izin Allah Tapi sakitnya Sembuh ini Di dalam gelas Masih ada air Berarti masih ada Dosa Dosa Itu sebenarnya Harus difikirkan Maaf Ustaz Besar kecilnya Gelas itu Tergantung Selama ini Yang saya amati Tergantung Iman Seseorang Semakin Iman Seseorang itu Tidak baik Nggak sholat Aneh-aneh Dan sebagainya Gelasnya itu Besar Bisa gentong Jadi dia Kadang-kadang Nggak pernah sakit Makanya Ada orang-orang Di Youtube Sebelah itu Nah Kalau ada preman Nggak sakit Kamu hanya tanya Kamu kan Nggak meneliti Satu Dia hanya tanya Mulutnya Dia tanya Karena dia Nggak meneliti Tapi tetap Saya akan jelaskan Kalau imannya itu Rusak Dia bukan gelas Dia gentong Sehingga Dia melakukan dosa Yang nggak pernah Allah memberikan sakit Sehingga Pereman itu Menjadi ujian Bagi orang-orang Yang beriman Itu cara Allah Sebenarnya Di dalam kehidupan Sehari-hari Itu itu Dan setiap orang Pasti ada gelas Yang siap-siap Akan jatuh Ini Iya Gelas mulut Gelas tangan Gelas telinga Gelas tangan Gelas asam urat Itu kan macam-macam Gelas mata Mata itu nanti dibagi Ada kornea Yang ini runtuh Yang sarapnya mati Yang pembeluh darahnya berhenti Semuanya ada katarak Gelasnya itu masing-masing Detil begitu Iya lah Di neraka juga detail Jari tangan ini Itu juga banyak Dari dosa-dosa Yang kalau kita kerjakan Itu seperti itu Kalau dari gibah Kalau kita gibah Itu gibah ya Ke orang lain Lah kalau dengan pasangan Berantem terus Lah ini gak selesai mulut ini Nah itulah yang harus Kita ketahui Pelajaran agama Islam Itu untuk evaluasi Jadi kalau umumannya Kita beristifat Pokoknya Di intinya Kita memberikan pelajaran Bukan asal-asal Makanya kalau ada orang Oh itu orang kok gak pernah sakit Kamu kan hanya tanya Karena kamu gak pernah meneliti Kadang orang Seorang ustadz dari Mesir Dari Mesir Itu bilang Mau sakit dari marah Karena dia gak pernah meneliti Dia meneliti gak Latak top walakal jana Coba kalau dia dihadapan dengan itu Terangkan Latak top walakal jana Gak bisa dia Walaupun dia dari Mesir Gak bisa dia Dia hanya berani Di depan jamaahnya Seperti itu Karena mau menjatuhkan Saudaranya yang lain Tapi kalau memang Bener-bener diajak duel Bener-bener tentang kesehatan Selesai dia Malu Jadi Disini meneliti Bukan aneh-aneh Meneliti Sama seperti dokter Meneliti Tentang obat-obatan Itu diteliti Ya selama ini kan Gurunya gak ada dokter Itu memang yang Atas izin Allah aja Masalah guru itu kan Belajarnya aja Nah kalau saya Mungkin cerita Dalam Quran itu sudah ada kok Hadis juga ada Itu petunjuk Bagi orang beriman Kan begitu Nah Disinilah harus kita fahami Bahwa Untuk memohon ampun Itu harus serius Kalau Umpamanya Rasul itu Memohon ampun Kepada Allah Ta'ala Beristighfar lebih dari Tujuh pukul kali ada Seratus kali ada Itu bukan dihitung Seperti itu Menurut saya Tapi bisa beliau aja Beliau itu bisa berpikir Ya masih banyak Barangkali kesalahan Kesalahanku dalam Siar Di dalam kehidupan Di dunia ini Ampuni aku ya Allah Astagfirullahaladzim Ampuni aku ya Allah Astagfirullahaladzim Seperti itu bisa aja Bukan jumlah Tapi keikhlasan Dan kepahaman kita Sebenarnya adalah Keikhlasan Dan kepahaman kita Tentang salah-salah Yang sering kita lakukan Itu insya Allah Amat sangat berkualitas Di hadapan Allah Ta'ala Subhanallah Nah inilah yang nanti Allah itu akan Mengatur semuanya Kalau kita sudah Mulai tertip Nanti Allah akan Mengatur semuanya Ya Rizki Rizki itu apa Bisa aja harta Bisa aja pekerjaan Rizki yang lain Keluarganya mulai Tidak berantakan Tidak ini Semuanya Anaknya mulai tertip Semua itu dari Allah Ta'ala Jadi jangan bercerita Kalau istilahnya Istighfar itu Bisa menjadi sukses Teritakan Jangan berhenti di situ Nanti orang itu Istighfar Bukan mohon ampun Tapi dia ingin harta Salah lagi nanti kita Tujuannya yang salah Tujuannya akhirnya salah Seperti itu Walau Baik sedulur beriman Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kajian yang Membikin Jujur aja Saya deg-degan ini Saya merinding Sama Jadi Kalau selama ini Kita fahami Bahwa dengan istighfar itu Akan mendatangkan Rizki Mungkin benar Tetapi Banyak cara yang salah Untuk menuju kesananya Seharusnya Istighfar lah dulu Apa yang diistighfarkan itu Dosanya jelas dulu Sehingga betul-betul Allah mengampuni Dosa-dosa kita dulu Nah ketika kita beristighfar Sudah tidak ada dosa Maka Allah akan Mengabulkan Mungkin seperti itu ya Kurang lebihnya Kurang lebih Baik Baik Pemirsa semuanya Sedulur Pengennya kita berpanjang Kalam ya Tapi karena waktu Jadi Insya Allah Di waktu yang lain Kita akan bahas lagi Masalah istighfar Dan Insya Allah Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang Yang diterima Istighfarnya Sampai jumpa lagi Di episode yang lain Dan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kesalahan Di dalam vlog ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh